Pemirsa warga desa Sugai Buluh, Kejabatan Buarapulian, Kabupaten Batanghari dihebohkan dengan penangkapan seekor ular piton dengan panjang 8 meter. Ular ini pertama kali ditemukan warga setempat saat pikir menjadap pohon karet. Beginilah saat masyarakat desa Sugai Buluh, Kejabatan Buarapulian, Kabupaten Batanghari menangkap ular piton di kebun karet milik masyarakat. Sebelum ditangkap, ular terlebih dahulu memangsa seekor anjing. Sipeng Sidik, Ketua RT10 Desa Sugai Buluh mengatakan, ular tersebut sudah meresahkan masyarakat. Sebab selama ini warga yang ke kebun karet sering melihat kedatangan ular tersebut. Bahkan saat ini diprediksi masih terdapat satu ekor ular lagi di kebun warga. Dirinya mengimpa warga untuk selalu waspada jika hendak pergi ke kebun. Di jalan ada orang lewat, tadi memotong. Memotong karet ya? Duluan anjing. Anjing itu lah, di sambarnya di Tarkam. Oh, dia sempat makan anjing ya? Iya, anjing itu sempat di belitnya. Jam berapa tadi, Pak? Kira-kira jam setengah elapan lah. Sebelumnya dia sudah makan seekor anjing ya? Anjing itu udah belitnya, udah mati. Karena dikerumun oleh tiga orang tadi, Tidak jadi lari dia ke Pakisan tuh. Berarti ditangkap oleh warga lah ya? Iya, ditangkap lah. Berapa panjang nih, Pak? Dipanggil Pak RT saya sama ada tadi Asna Wijin. Itulah kami datang ke sana, itulah ditengok-tengok keluar dia, itulah ditangkap tadi. Oh, berapa panjang nih, Pak kira-kira? Hah? Berapa kan panjangnya? Panjang ya? 8 meteran. 8 meter, Pak ya? Iya. Sebelumnya meresahkan atau gimana nih? Iya, sebetulnya ini kan udah dua kali dilihat orang. Oh, udah dua kali ya? Iya, sebetulnya meresahkan lah. Udah meresahkan ya? Kalau pas orang motong ditangkap, kalau nggak ada orang, bagaimana kan? Sementara itu, Tasman warga setempat menyebutkan bahwa ulat tersebut sudah memakan seekor anjing. Ketika anjing mencerit, warga langsung menelpon ketua RT untuk rame-rame menangkap ular tersebut. Saat ini, ular sudah diabadkan oleh warga di dalam sebuah gudang. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.